Halo what's up everyone, my name is Suzuki, and welcome to Marvel Avengers beta So ini bukan, ini merupakan close beta, jadi jika kalian belum udah pilih order, kalian bisa mainin close betanya So, gue ingin memberikan, ya, semacam, bukan first impression ya, lebih tepatnya, lebih ke, cara bermain, how to play, how that was look Terus bagaimana negatifnya dari game ini, kadang-kadang ini kan close beta gitu lah, jadi close beta itu ya pasti kita nyari yang, ya, jelek-jeleknya So anyway, let's do this Sub indo by broth3rmax Hi guys, ini adalah tampilan menu utama dari game Marvel Avengers Setelah play ada discontinued setting, ada new, dan marketplace Dan marketplace ini, gue, pertama kali melihat ini, jujur, gue merasakan ini mirip anthem, gue takutnya, game ini mirip-mirip anthem, jadi gue agak merinding nih, agak takut gitu loh, apakah ini akan menjadi game yang mirip dengan anthem, ya kan, gitu dia tahu Jadi, lalu, lalu, lalu kita continue saja game ini Oke, dari loading saja kita lihat bahwa, menjanjikan ya kan, ada Thor, sehebat, Iron Man, gue gak ada permasalahkan dengan Iron Man, kayaknya sih, banyak orang yang bilang, buang, Iron Man itu jelek, tapi kalau menurut gue sih biasa saja, gue tahu deh menurut kalian bagaimana, Black Widow, Pastinya ya kan, anyway, dari karakter ini, gue lagi upgrade itu, si Black Widow Kenapa, gue nggak tahu kenapa, karena mungkin Black Widow, gue, gue bukannya nggak suka dengan karakter lain, tapi, gue memang lagi fokus kepada Black Widow, jadi Black Widow gue udah levelnya udah jauh gitu kan, udah powernya udah lebih tinggi gitu, dan ini gue lagi di yang sebutnya dengan War Table Dan ini lokasi yang kita tepatin adalah markas kita nantinya, di full game, kita akan mendapatkan tim kita sebutnya, yaitu dari Shield juga ada yang terbiasa dengan Fury, lalu di sini kamar-kamar kebuka, di sini udah gak ada tempat-tempat kayak gini lagi nantinya, dan ini akan di base game kita, untuk melawan kejahatan, kejahatan atau kebatilan Dan kereta yang kalian main dengan sekarang ini adalah nama Kamala, yaitu Miss Marvel, Miss Marvel kayaknya lu kenal ya guys, ya iya, dia adalah fans dari Captain Marvel, tapi dia juga fans dari semua Avengers Team, tapi dia lebih suka dengan Captain Marvel, karena dari kecil dia di asuh, bukan di asuh, Jadi, berteman dengan Captain Marvel, so, kekuatan yang dimiliki Miss Kamala ini ya, kayak lu ibarat letak One Piece Luffy, ya mirip-mirip seperti itulah, manusia karet, dia bisa melentukkan tubuhnya, lebih tepatnya bukan tidak melentukkan tubuhnya, tapi membentuk tubuhnya, bisa memperpanjang, mempergede, ya kan, tapi dia tahu mau perkecil atau gimana, so, mari kita buka War Table ya, Dan di War Table ini, kita mendapatkan beberapa misi, yaitu pertama adalah, misi dari, Dari, misi dari, misi dari, misi dari, misi dari, misi dari, misi warzone, ini misi dropzone, dan ini misi dari, misi dari, misi warzone juga ya, apa dropzone, gue juga sebutannya, gue lupa, So, apa perbedaannya dropzone, warzone, hum challenge, kalau hum challenge itu kayak lu virtual, lu berantem disini, jadi, ya semacam virtual game, jadi, maksudnya virtual room, yang bisa latihan juga untuk virtual training ya, room training itu disini, jadi kalian bisa bertarung, berlatih disini, so, berikutnya disini ada, yang namanya, Warzone, warzone, warzone ini, game bisa main bersama, bersama dengan teman-teman kalian, atau, player lain, dan ini, cukup lumayan, dia open world nya, maksudnya, dia, luas gitu, dan, lu bisa explore, apapun itu, so, Dan ini, sama aja, oke, so, oh, kalau dropzone, gue belum jelasin dropzone ya, dropzone ini sama kayak warzone, hampir sama, tetapi ini, lebih singkat, dan lebih linear, Sedangkan ini, jadi, kalau warzone itu bisa, lu bisa explore, map nya, tapi kalau, dropzone itu linear, jadi seperti itu, penjelasan, dan mudah, yang bisa gue, berikan kepada kalian, so, eh, kita kan pilih dulu aja nih ya, misinya, gue pengen nunjukin, misinya seperti, apa, jadi, bang, kau itu ada, ada, angka-angkanya bang, jadi ini adalah power, hitungan power, dimana power gue itu pas, kalau misalnya seperti ini, artinya, karakter yang gue pakai, atau superhero, apa, ehm, ya, superhero yang gue pakai itu, powernya, kurang, dari satu, seperti itu, dan, ya, itu seperti, difficulty ya, ibarat, itu, Pemurutku seperti itu, ya, Coba, mari mulai, gue pilih ini aja, Oke, sekarang tampilan utama, kalau kalian lihat, sebelah kiri ini, ada enable matchmaking, oke, Nah, jadi kalian bisa online sama temen-temen, tapi, karena gue main crossbeta, tidak mungkin, hehehe, Oke, sekarang gue masuk ke, pembahasan, mengenai superhero nya, terlebih dahulu, oke, Silahkan malah, kita buka, di sini, saya masuk ke gear section, milip-milip KL, kembali lagi gue bisa bilang, anthem dan destiny, dan, di sini adalah, gue, kita mulai dengan negatifnya di sini, dimana setiap item atau gear yang kalian gunakan, tidak, akan berpengaruh terhadap penampilan, karakter kalian, oke, udah paham, dan kan kalau, kayak lo tau, destiny, dia berpengaruh, dengan terhadap gear kalian yang kalian pakai, Jadi, kalau di sini tidak berpengaruh, sama sekali, jadi, kalian bisa gunakan, apapun, apapun gear kalian, dan, kalian bisa gunakan outfit atau, kostuming kalian suka, jadi tidak berpengaruh, Saya masuk ke dalam kostum, di sini terlihat, gue baru dapat satu, karena gue belum, membuka atau, membeli, pakaian-pakaian ini, jadi, mungkin, antara, ada sistemnya, kayak, kembali, seperti yang gue bilang, sistemnya, mirip, kayak, eh, FNJ, apa, apa ya, mirip, kayak, anthem, ya, anthem, gue jelasinnya, lupa, so, berikutnya, ada, atau, Bruce Banner, atau kita sebut dengan, buto hijau, hehehe, atau, Huluk, hehehe, wow, full-lupa aja, oke, Huluk, dia, outfit seperti ini, gear seperti ini, dan, perbedaan dari, game, Avenger lain, yang namanya, Square Enix, tidak jauh-jauh, dengan sistem, yang namanya, eh, RPG, jadi, Huluk ini, memiliki sistem, di mana, lu bisa, memberikan poison, dia, ke musuhnya, jadi, bisa, kalian bisa, poisonin, musuhnya, gitu, berikutnya, Iron Man, oke, ini dia, ada karakter, di mana, kalian, yang main ini, dari awal, maksudnya, lu, tujuan main ini, adalah, karakter Iron Man, gitu, ya, kan, dan, disini ada, gear-gear nya, gue belum, gue pasang, maaf, ya, gue pasang dulu, jadi, disini, gear-gear nya, gue pasang dulu, ini, karena, gue, belum, gue pasang, ya, kan, oke, so, Iron Man, dari sini, gue, gue lagi, lagi, nge-boost, nge-boost ini, apa, pake apa, ini, pake, material, untuk, naikin, level, dan, power, nya, seperti itu, so, inilah Iron Man, Iron Man, ini, biasa, dia, bisa menggunakan, eh, pulse-nya, pulse, pulse-baster, ini ada, reaktor, dan, ini, armoured plating, sebuah-sebuah, pusher, ya, ya, skill, gue belum, menunjukkan skill, ya, seperti apa, ada, melee, repose, laser, dan rocket, gue, ga mau, tunjukin, hero yang lain, karena memang, berbeda-beda, kalian tari tahu aja sendiri nanti ketika kalian mainkan gamenya so oke gua akan pilih ini jadi ntar disini ada skill point disini ada duit kalian bisa lihat ada kredit dan ada unit currency so masuk ke dalam cosmetic Iron Man gua udah beli yang legend disini ada yang original dari game Marvel Avenger nya dari Crystal Dynamic lalu disini ada illustration dari legendary Ovid dan ini yang paling gua suka dari legendary Ovid Iron Man so masuk ke dalam karakter terakhir yang bisa bayangkan di class beta ini tapi nantinya di full gamenya kalian bisa mainkan hampir sampai 12 karakter so disini ada Black Widow di mana Black Widow juga gua lagi penuhin ini nya oke Romanov dan here we go skill seperti kalian bisa lihat disini ini adalah skill-skillnya lumayan gua udah banyak yang unlock dan disini ada gear 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 Romanov tidak ada apa ya tidak ada hal yang menarik karena memang seperti yang gua bilang tidak bisa lu pakai jadi ya gitu lah oke nah disini kalian bisa dapat kristal seperti kalian tahu bahwa game ini adalah dibuat sebut dari Dynamic Ace Dynamic Crystal so nggak apa-apa eh disini gua dilihatin ke-18 disitu ada perknya minus 20% Reduce from all plasma damage attack remy masuk ke cosmetic guys 설명 bisa liat disini karakter-karakternya ini gua ada unlock dua karakter dua baju yang ini tuh 1 deadly yang satu gadget walk ke ada emot ada nameplate so karena suara gua udah hilang kita akan lanjutkan ke dalam gameplaynya gua akan pilih Ironman terlebih dahulu oke jadi kalau bang suara lu berbeda iya gua gua suaranya udah udah habis karena semalem gua main game ini Oke kita mulai gue mau main offline karena gua tahu matchmaking itu lama banget dan selalu gagal untuk join seasonnya karena memang mungkin baru jadi gua pakai AI oke ini nggak apa-apa dulu pakai AI tapi AI nya bertindak seperti NPC eh player di pojok kanan bawah itu adalah skill yang kalian bisa gunakan eh kek satu itu apa ya satu apa pakai cari tahu sendiri jadi gua nggak mau menunjukkan beberapa hal detail ya nah nih gua pakai Ironman ini gua pakai Ironman seperti ini tuh keren kan hai 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 tuh ulok aja aku banget tuh ini lagi Bang Iron Man bisa terbang lah Bang jadi jangan jalan gitu doang Anda tidak benar karena Avenger akan ada memang sebuah bisa terbang Eh lihat, kan terbang Oh Hei gue enak pernah yang namanya nyelamatkan tim gue deh Gue malah bisa lambatin sama tim gue karena memang enciknya tuh jago gitu loh Aduh nah dia bawa apa di atas tampilan kalian itu ada map ada map maksud gua sudah darah kalian menunjukkan sama power up kalian dan ini adalah skill power utamanya gua menjadi hookbuster kerusakan damage yang ditampilkan dalam game ini gua suka maksudnya keren gitu oh ya skit gao itu jurus finalnya yang jurus eksekutifnya eksekusifnya gimana kamu ah Iron Man Iron Man oh iya tanyainya Wanta I love you 100 ada yang tahu lagunya gua lupa dari gameplaynya terlihat apa ya wulus ya nggak ada maksudnya cacu kaku-kaku gimana gitu enggak yang 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 ini tidak Ini adalah kali terakhir kita membangun perusahaan yang terakhir, tapi ini harus memiliki kemampuan mereka Biw gt ada bacaan Oh iya-iya Eeehh... kayaknya ini deh Kita pilih ini Kita pake Iron Man tetap masuk Iron Man Karena gue mau upgrade nyeron mannya nih, penuh-penuh Oke, launch mission We found a facility where AIM is preparing to spin up another fake ARC reactor. We all know how well that went last time. We have to put a stop to it. The ARC reactor is nearby. Jarvis, are you picking up anything? Locked on and ready, Commander Hill. Good luck out there. Good luck out there. We got some run. 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 kalau di warzone ini menurutnya lo nggak terfokus dalam mission and you lost in the mission no menurut gua kayaknya bisa kok masih mainin yang masih sekoliling-keliling kalau dibilang bebas nyata apa serangannya cuma bukan kotak doang bisa dibilang enggak sih ada beberapa serangan lu bisa kompokan dengan heavy attack kalian yang pakai lebih dengan kalau banyaknya Bang ini game kayak Destiny ya ya benar kenapa gua langsung bilang iya karena konsepnya sama ya lu bisa tetap explore lokasinya hari to intercept the team there appears to be an old shield cash close to your location fine-fine it shield for good nah kita jadi ngila nah siap skill yang kalian bisa yang kalian gunakan sini atau karakter kalian karakter yang lain itu kayak ibuat RPG bisa ngiling temen kalian kan bisa sembunyikan temen kalian seperti itu udah tadi gua gini temetnya apa gua serangannya di gua Dodge kita bisa ngomong-ngomong banget ya kalau dari grafik ya dari grafik kayaknya udah maksimalnya ada cross betalah enggak bisa dijelasin lagi enggak adil kalau gua bisa kok gua bilang kalau gua ambil enggak ada dari situ karena memang Nikon masih kosmeta ini kepada saya Oke oke ini sekarang pertanyaannya lagi apakah worth bang untuk dimainin maksudnya lu kalau mau nyoba nanti kalian bisa coba open betanya di tanggal sangat-sangat tertentu dulu kalian bisa main itu tanpa pre-order nanti kalau gue pre-order nih gamenya jadi gue bisa mainin aku bisa main-sangat aku bisa main-sangat aku bisa main-sangat aku bisa main-sangat let's go sembo guys video sembo ini gila abu ini cuma bertahan disini aja aduh gila selamat menikmati mana musuh itu ada yang aduh mana musuh itu mana musuh itu mana musuh itu Tidak 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 Alaaaaa Tolong Maaf Buatlah kaya Semua nah hahaha sobotnya tenggel tenggel malas nah oh that's it nice work oh red lob on radar let's go I got a run I got a run I got a run 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Aduh Terima menonton 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 Bye bye Terima menonton